Kita bakalan dapat yang namanya border avatar yang limited screen Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel saya Jadi di video kali ini mungkin ini part yang keduanya Dari pertama saya mau bahas tentang event yang ada di Mobile Legends Yaitu dari Vietnam PNG Nah jadi mungkin ini di part kedua dari saya untuk di event kali ini Oke sebelum masuk ke pembahasan dan ke inti videonya Boleh dong kalian klik like dan subscribe nya dulu ya Biar kalian tidak ketinggalan info info terbaru dari channel ini Nah jadi di event ini ada salah satu border avatar yang cukup keren banget Dan mungkin kalau kita dapatkan itu cukup limited dan tidak bisa didapatkan di servernya Indonesia Malainkan kita harus menggunakan Mobile Legends PNG yang hasilnya itu dari Vietnam Oke dan cara gimana cara masuknya Jadi kalian bisa tonton aja video ini sampai habis tutorial cara mendownload VNG atau VNG Vietnamnya Aplikasi Mobile Legends Vietnamnya yang langsung dari Vietnamnya langsung Nah jadi disini saya bakal lihatkan kepada kalian tutorialnya Langsung aja ke inti videonya Oke untuk langkah pertama Jadi untuk mendownload Mobile Legends PNG nya Kalian bisa langsung aja cari di Mobile Legends PNG Di ada di Chrome atau di browser kalian Jadi setelah itu kalian download Mobile Legends PNG Unduh sampai 100% lah pokoknya Setelah diunduh itu Untuk semua kan kalian unduh tuh Mobile Legends nya sampai 100% Itu kalau gak salah file nya ada 100mban Kalau gak salah ya Jadi setelah diunduh kalian bisa langsung install Jadi kalian HP nya Yang pertama harus support dengan 2 Mobile Legends Yang pertama Mobile Legends Indonesia Dan yang kedua Mobile Legends nya VNG Vietnam tadi Jadi kalau tidak support HP kalian dengan Mobile Legends 2 itu langsung dipakai Berarti tidak bisa kalian ikutan di event kali ini Oke yang pertama yaitu dari HP kita harus support dengan 2 akun Mobile Legends Atau 2 aplikasi Mobile Legends Nah jadi setelah kalian download nih setelah di install kan disini bisa kalian lihat Akun atau aplikasi saya itu ada 2 Yang pertama Mobile Legends Indonesia Dan yang keduanya Mobile Legends PNG yang barusan saya itu install ya Nah setelah itu kalian buka dulu nih Bang nanti download data lagi Nggak usah download data lagi Kalian perhatikan aja videonya Jadi kalian hanya menyalin salah satu data OBB dari Mobile Legends Indonesia ke VNG Vietnam Caranya gimana simak aja videonya ini pokoknya sampai habis Nah jadi disini kalian bisa meloginkan dulu Yang pertama dengan akun Facebook yang kalian kaitkan di akun utama kalian Nah setelah kalian kaitkan di utama kalian dan login di MLB Vietnam ini Kalian jangan langsung login lagi Nah sampai ke reset kayak gini Pokoknya sampai ke login lah intinya ya Sampai update kayak gini Nah jadi kalian sebenarnya disini kalian tidak usah di update dulu Atau kalian bisa di update dulu lah intinya ya Saya disini update dulu karena membutuhkan salah satu file dari Mobile Legends PNG ini Untuk mengakses ke eventnya Nah jadi setelah kalian semua udah beres dan udah update Nih kita tunggu nih sampai selesai nih Sampai nge-relogs kayak gini tuh Kita tap gamesnya Dan langsung kalau kalian jangan langsung buka Mobile Legendsnya nih Nah jadi setelah dibuka kayak gini Kalian bisa scroll aja tuh Dan jangan login lah intinya ya Jangan langsung login Nah jadi kalian setelah itu kalian kembali Nah langsung kembali lagi dan kalian cari kejet archiver Jadi kalian bisa download di deskripsi video saya nanti semuanya Nah jadi ke data disini kalian cari com.mobile Legends Yang versi Indonesia eh Yang versi indonesianya Berarti disini nih Nah ini versi indonesia Kalian tap saja Oke bentar Saya lihat-lihat dulu takutnya salah Nah jadi disini Kan ada chest dan file Kalian klik disitu kiri banyak Dan kalian klik pilih banyak Terus kalian salin Nah salin Nah jadi kalian tempelkan aja nih Saya bakalan lihat dulu Mungkin metode ini untuk mengakses ke event VNG ini memang agak sedikit ribet sih Sebenarnya ya Cuman ya kalau misalkan dulu-dulu udah ada tau kalian di VNnya Bruno kemarin Dan event skin Bruno kemarin Itu udah pasti udah tau ya kalian yang udah ikutan di event sebelumnya Yang saya udah upload yang kalau gak salah 2 bulan yang lalu Nah jadi disini saya salah tadi belum saya salin Jadi kita salin dulu lagi karena tadi saya salah dalam proses penanganan itu ya Nah jadi kita salin tuh dan tekan kalian salin Nah salin Terus kalian masuk ke memory perangkat kalian lagi Cari ke Android ke data Dan cari lagi Mobile Legends VNG ini Kalian klik salin dan tempel Nah jadi disini kalian tunggu sampai 100% Sampai 100% ya tunggu Kalau udah langsung aja kita masuk lagi ke Mobile Legends Oke teman-teman semuanya Jadi kalian tadi kan sudah download dan sudah rapikan semua di Mobile Legends VNG Vietnamnya Dan sudah pasang juga kalian tinggal login aja menggunakan akun kalian Nah jadi disini saya tadi mencoba Jadi saya coba menggunakan akun baru dan buat di akun Mobile Legends VNG Vietnam Dan ternyata saya bisa menemukan eventnya Kalian bisa juga digunakan di Mobile Legends sekalian yang versi Atau ID Indonesia Cuman kalian harus menggunakan yang pertama itu Yang harus kalian gunakan ya itu adalah Mobile Legends VNG Vietnamnya Jadi disini kita bakalan lihat untuk ke bordernya mungkin ya Jadi bordernya itu seperti ini guys Jadi saya bakalan cek Nah jadi bordernya itu seperti ini Nah ini adalah border avatar event ulang tahun Mobile Legends VNG Diperoleh dari event ulang tahun Mobile Legends Vietnam Dan langsung aja kita cek Nah jadi disini untuk misi-misinya sekarang sudah tersedia untuk di HP kalian Jadi di sebenarnya itu kita eventnya mungkin dari saya di part pertamanya itu tanggal 20 ya Ternyata disini tanggal sekarang itu sudah ada untuk misi-misi dari event ini Jadi VNG true and birthday party Jadi Mobile Legends VNG itu sekarang lagi ulang tahun di 2 tahun Kalau nggak salah ya saya tadi lihat di Facebook dan disini misi-misinya itu mainkan satu pertandingan Jadi misinya mainkan satu pertandingan Terus kita menangkan satu pertandingan Bentuk tim bersama teman dan Kita akan selesaikan satu pertandingan di mode klasik atau Rank Brawl Oke dan disini saya bakalan claim dulu nama VNG nya itu VNG birthday kicks ya Jadi kita harus menggunakan yang namanya VNG birthday kicks tadi Nah disini saya bakalan claim dulu untuk dari hasil tadi saya Jadi disini misinya ada login total 7 hari karena 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Berarti ini sampai tanggal waktunya masih tersisa 6 hari dan kita klik lagi Oke disini saya bakalan klik-klik dulu Nah bang untuk penukarannya dimana Oke untuk penukarannya ada disini guys Jadi disini bisa kita lihat Nah ini dia Border avatar ulang tahun Mobile Legends VNG diperoleh Dari event ulang tahun Mobile Legends VNG Oke yang pertama kita bakalan dapat yang namanya border avatar yang limited Keren banget dan kedua ada skin legs atau lips guard Ini terial 7 hari Jadi ada trialnya Terus ada double bp card sama small emblem plug Jadi eventnya itu cukup waktunya banget sih Kalau kata saya kalau kalian mau ikutan silahkan aja ikutan Menggunakan yang metode saya tayangkan di video kali ini Mungkin disini bakalan ada event lagi Coba kita cek ke bawah apakah ada event yang aneh lagi Di Mobile Legends VNG Vietnam ini Ternyata tidak ada Dan untuk eventnya ya ini-ini aja Eventnya itu adalah Mobile Legends border avatar ulang tahun Yang mungkin sudah bahas di video sebelumnya yaitu part pertamanya Ternyata sekarang sudah tersedia untuk kalian akses Dan kalian tinggal login aja Menggunakan metode yang saya jelaskan di video ini Nah jadi gitu aja mungkin untuk video kali ini dari saya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax